Hai lanjutin Sumanto nih di video sebelumnya Sumanto udah kita perbaiki bodi-bodinya jadi bodi yang dulu kita beli baru itu akhirnya kita akan cat ulang dan enggak semuanya dipakai hanya beberapa piece seperti yang dibicarakan di video sebelumnya dan part-parts di bodi yang lama sama kita di repair lalu terakhir tuh saya sempat bicara masalah ekspo epoxy di video kali ini ini di Sumanto ini saya akan melakukan tahap epoxy dulu sebisa mungkin sih memang ini beres sampai cat ya kita lihat cuaca karena cuaca ini agak mendung sedikit jadi tahapan pertama itu saat kita mau ngecat plastik yaitu kita melakukan epoxy plastik yang disebutnya jadi pastik PP ya epoxy PP ini tujuannya untuk agar si cat atau clear nantinya intinya yang cat yang akan menempel ke bodi plastik itu nempel jadi bisa dibilang kayak box itu apa ya lem ya lem perkat agar cat dan bodi yang akan kita cat itu nempel nah yang kita akan pakai ini disebut dengan plastik PP ini seperempat liter ya kurang lebih ini tidak perlu dicampur sama ama-ama apapun dari sini kita cuman tinggal masukin ke spray pennya dari ini kita enggak pasti semuanya cuman kalau yang plastiknya ini ada beberapa yang sudah terexpose full ini wajib biar nempel lapisan berikutnya lapisan berikutnya itu adalah surfacer atau disebut dengan epoxy yang buat nutup ori-pori ya sekarang kita ngecat ini dulu PP ini saat kita kita mau pakai sebaiknya tetap dikocok dulu meskipun saat kita buka ini kalau kita lihat dalamnya itu warnanya bening jadi seolah-olah kayak apa ya kayak thinner ya kayak thinner kalau enggak kayak warna clear cuman dia udah sangat encer jadi sebenarnya tidak perlu dikasih thinner lagi thinner itu kan kalau bahasa Inggris ya bahasa Indonesia kita terjemahin jadi pengencer jadi thinner itu pengencer jadi tidak perlu diencerkan cukup kita masukin ke spray gun lalu kita semprotkan ini kalengnya bandol ya Nah ini kalau teman-teman lihat nih warnanya bening kayak gini nih ada juga yang namanya saringan atau filter udah air ya karena di udara ini kan ada selalu ada yang namanya uap air saat masuk ke kompresor itu dia tertekan dan wah hasil dia akan menjadi cairan jangan sampai cairan itu kecampur apalagi kalau misalkan kita lagi nyemprot terus keluar percikan air ke bodi pas lagi kita ngecat itu PR banget jadi sebisa mungkin kita pakai filter ya Nah ini untuk sebody ini sebenarnya enggak perlu sampai sebanyak ini cuman kita eh wow tumpah kita isi dulu sedikit-sedikit sayang banget umpah ya dari sini kita pastiin permukaan pencet yang akan kita eh kucing nakal itu eh eh pastikan ditutup sebelum kita nyamukin kompresor dan lain-lain ini bagiannya ini masih ada bekas air bekas tadi ya cuman ini harus kita pastikan di berkering telap dulu ini bukan contoh yang baik ngelapak ke baju tapi ya kadang-kadang kalau lagi ngecat ya begini adanya ya udah pastikan karena ini tadi semua part ini udah dicuci ngecatnya sih pada dasarnya eh sebelum belum disemprotin kita pastiin dulu ini si pola ya sesuai yang kita inginkan jumlah cat yang kita keluarin juga sesuai atau cairannya ya nah disini ini kita semprot nah semprotannya ini biasanya cukup eh dua kali kalau untuk plastik pepet ya si plastiknya pas kita kasih ini seolah-olah dia lagi di clear tapi sebenarnya bukan di clear ya karena dia bening kelihatan kayak clear ya jadi si warna plastik juga sedikit-sedikit berubah tapi sebenarnya ini adalah epoksi terus kalau ngecat ya biasanya sih ujung-ujung kayak gini nih suka kelewat jadi kalau saya seneng mendahulukan bagian-bagian ujung-ujung nih karena kadang-kadang kita kelupaan malah jadi nggak nggak kena tercet atau tidak terepoksi apalagi kalau plastik PP ini kan dia warnanya bening ya hampir enggak kelihatan kayak habis di epoksi ini sebagian kalau habis dipakai sebisa mungkin di dibuang semuanya terus apalagi kalau misalnya kita pakai cat dan mau disimpan sebaik mungkin dibongkar dibersihin sehingga pas kita mau pakai itu enggak ada cerita nosel-nosel di dalam atau sepurnya-sepurnya mampet tapi minimal kita isi thinner ini ada thinner cuci saya biasanya masukin dikit jadi biar dia enggak enggak mampet kalau udah mampet kan pas kita mau pakai PR sambil nunggu yang ini kering karena enggak semuanya itu di Epoxy plastik karena ada part-part yang bawaan motor ini kita lanjut ke Epoxy surfacer untuk bikin dia nutupin baret-baretan dan pori-pori yang hasil hamplasan kita siapin dulu Epoxy nya bau hardernya Aduh saya seneng-seneng nyung-nyung baru bau bau benda-benda tertentu Nah ini Epoxy surfacer ya ini yang saya pakai dari artik tetap kalau dilihat ini harus kita aduk mau Epoxy mau chat sebisa mungkin harus diaduk dulu sebelum kita pakai lalu ikuti yang namanya instruksi atau tata cara penggunaan karena ini ada ada hardener ya jadi ada perbandingan memang sih kalau yang paling bener banget sih itu pakai gelas ukur atau di ditimbang ya tapi kalau cuman gini-gini aja sih pakai kira-kira asal hardener jangan terlalu banyak karena kalau hardener terlalu banyak juga dia akan cepat kering dan dia krek jadi kita pas-pasin ini kalau disini tulisannya dia mintanya satu banding 14 kalau untuk si artik ini 2k2k2 komponen bisa pakai botol bekas air mineral untuk nyampurin ya ini ada satu tip di mana kalau misalnya teman-teman pakai yang namanya botol air mineral itu biasanya ada bekas air kan jadi sebelum dipakai sebisa mungkin kita pakai thinner kita cocok-cocok dulu untuk buang yang namanya air jangan sampai ada air di campuran chat kita PR banget itu jadi jadi ngerusak lah intinya ya ini sekarang kita masukin secukupnya karena barangnya nggak terlalu banyak eh dan kalau ngelihat dari keencerannya ini mungkin paling satu banding satu ya sih siturnya atau bahan satu thinner paling banyak dua kalau saya ngelihatnya enaknya nanti keencerannya mendekati kayak air kalau saya senangnya sih karena nanti akan berpengaruh terhadap setelan dari spray gun sendiri ini kita ambil dikit-dikit lama kalau dikit-dikit lah ya kalau ditumpahin tumpah-tumpahan lagi nih sekarang ini kelihatan epox itu sebanyak ini karena satu banding empat kita kira-kira aja kurang lebih satu banding empat berarti ya naik sedikit lah ya kurang lebih hit nah kurang lebih segitu hardener nya jangan kebanyakan kurang dikit nggak papa cuman kan masalahnya dia akan lebih lama kering aja lalu kita aduk baru kita campur thinner nah thinner juga nanti dipastiin banyak anak-anak disini eh setelah di ini kita kalau saya sukanya gini saya angkat ini kan masih agak entel ya ini thinner yang saya pakai juga ini thinner poliuretan piu jadi dari bawah sampai ke atas saya akan pakai yang namanya thinner piu bukan endek terus kita campurin satu banding dua dulu ya eh dua banding satu nih dua cat kita lihat soalnya kalau terlalu encer juga ntar dia malah nggak efektif nah dan bikin bahan itu sebisa mungkin jangan berlebihan tapi jangan kurang juga kalau bisa sih pas tapi kadang-kadang kalau misalnya aduh kita butuh sedikit lagi harus bikin lagi ngejengkelin juga ya tapi kalau misalnya kebanyakan kan sayang bahan juga ya ini spray gun yang saya pakai agak besar sedikit kalau yang tadi emang sengaja aku biar si plastik PP nya tipis ya cuman saya akan pakai yang gede biar nutupnya lebih cepat dan bisa lebih rata karena tadi kurang bisa lebar ya ini jangan dimasukin semua sisain sedikit satu biar nggak tumbuh kemana-mana saya dulu ada tukang catnya saya gitu kalau nutupin ini pasti senangnya di ditabok-tabok kenapa ya hujan nggak nggak lah ya ya kita lanjut ini sebelum ngecat pastiin nih kita tertarik barang-barangnya keluar disini ada beberapa stelan pastiin jangan terlalu jangan terlalu lebar jangan terlalu tipik jangan biar pas dengan sekiranya yang maaf permukaan yang akan kita semprot pastiin permukaannya bersih Oh mau hujan enggak lah ya ya lontarlah hujan ya dan ingat bagian ujung-ujung dalam tuh yang harus disemprot duluan tidak perlu tebel-tebel tipis-tipis dua sampai tiga kali jalan akan lebih baik nah kalau epoksi kayak gini kondisi lagi hujan gitu masih masih oke lah ya cuma kalau udah udah cat dan udah fernis Wow haram banget yang namanya kalau lagi lembab kayak gini jadi kalau teman-teman bilang wah nggak jadi-jadi ya cuacanya juga kayak gini karena ini aduh cat tuh kan cat oven eh open open air ngecat itu intinya dari yang namanya persiapan tahap dari awal kamplas di episode kemarin sampai sekarang kita naik epoksi itu adalah persiapan karena saat kita akan naik cat itu harus bener-bener dipastikan yang namanya permukaannya itu rata dan halus sesuai yang kita inginkan soalnya nanti ada yang nonjol atau ada yang dekok dekok tombol lubang itu akan terlihat saat cat naik karena cat itu bukan filler atau bukan dempul enggak akan bisa menutup-nutup yang namanya barat-barat jadi kuncinya itu sampai tahapan epoksi ini nah epoksi ini juga bila mana udah didiemin saya kalau saya biasanya diamin semalaman atau 24 jam ini beberapa jam pas lagi pakai hamplas ribu sampai bener-bener permukaannya itu halus kalau kita pegang pakai tangan salah satu melihat bahwa kalau misalnya permukaannya udah sesuai dengan yang kita inginkan adalah si permukaan dan bodinya itu kita basahin dari situ nanti bisa kelihatan Apakah ada bentuk yang tidak sesuai garis yang enggak benar dari situ kelihatan kalau udah siap naik cat atau belum pada aslinya sekarang body body udah ready buat naik cat ini ada satu hal yang harus dibicarakan dulu yaitu yang disebut dengan spray gun atau tukang basuh tahu yang lagi lewat yang mengganggu kita makan makan dulu ini ini jadi spray gun ini banyak macamnya ya yang akan saya pakai ini adalah yang dari Haston ini dia punya dua kanister ukuran 600-400 mili liter Jadi kalau kita ngecat motor kita cukup pakai yang kecil ini karena jumlah cat yang dipakainya enggak terlalu banyak cuma kalau kita lagi ngecat mobil atau bidang permukaan yang membutuhkan ceritanya banyak kita bisa pakai yang yang gede kalau ngejengkelin saat kita lagi nyeprot tiba-tiba habis harus diisi lagi sedangkan panelnya belum selesai kita cat ya yang mau saya jelasin itu sebenarnya kalau teman-teman yang biasa ngecat ini sebenarnya udah bukan pengetahuan yang aneh ya karena pada dasarnya udah biasa megang yang namanya spray gun spray gun ini itu ada beberapa setelan setelannya ada 1234 ini yang disebut dengan trigger yang di bawah spray gun ini ini disebut dengan untuk ngatur jumlah udara yang masuk ke spray gun jadi semakin kita buka semakin banyak semakin kita tutup semakin sedikit lalu kita ada yang di belakang sini di belakang sini itu adalah untuk ngatur campuran cat terhadap udara banyak atau sedikitnya semakin kita keluarin semakin banyak cat yang akan keluar dan sebaliknya dan yang ini nih ini adalah untuk pattern atau pola apakah mau lebar atau mau tipis kalau disini ada bentuknya semakin kesini semakin tipis semakin kesini dia semakin melebar jadi ini bisa hampir kayak titik ya kalau ke pojok sini kalau ke sini bener-bener sangat lebar ini bisa dipakai buat ngecat permukaan yang besar ataupun yang kecil balik lagi ke settingan kita nah lalu ini yang penting bagian depan masalahnya ini ini kalau bisa kita putar-putar nah fungsi diputar-putar ini adalah bila mana posisinya seperti ini peternya itu dia akan lurus seperti ini dan pas kita putar seperti ini peternya akan turun jadi misalnya kita lagi ngecat permukaan naik turun ya posisinya harus dirubah jangan begini karena ini akan begini ini buat kiri kanan kalau misalnya begini untuk naik turun kurang lebih begitu cuman kalau untuk cara perakitan kanan intinya kanister yang laki kita pakai terus ada silnya silanya kita pasang dulu ke sini lalu kita pasang ke atas dari situ ntar kita tinggal isi cat ke sini settingan kita dapetin ngecat dan ini ada tutupnya di atas sewaktu kita ngecat ini tutupnya harus dibuka biar udara bisa masuk cuman kalau bisa lagi disimpan biar enggak cepat kering ini kita tutup jangan lupa kalau ngecat pakai saringan air biar hasilnya optimal kenapa saya pakai yang ini enggak pakai yang lain karena ini satu dia itu peternya polanya bagus dan dia bisa lebar saat misalnya kita pakai yang kecil itu biasanya nanti jadi ngegaris kecil-kecil apalagi kalau kita main metalik karena Sumanto ini ada sedikit metaliknya kalau misalnya polanya nggak bener disebutnya tuh jadi kayak kayak macan ya loreng macan jangan sampai ya terjadi loreng macan di catnya sekarang kita langsung ke pengecatan aja yuk langkah pertama sebelum kita ngecat itu kita harus nyetel yang namanya tekanan angin ke spray gun spray gun ini operating pressure nya atau tekanan kerjanya itu antara 3 sampai 5 bar jadi kalau di kompresor kita tuh ada biasanya ada dua gauge atau dua pengukur nih ya yang ini yang gede adalah untuk berapa banyak udara atau tekanan di dalam tabung yang satu lagi ini adalah tekanan yang akan kita regulasi untuk outputnya karena saya mau main di 3 bar jadi kita harus nyetting ini biar dia naik ke 3 bar disetting dulu 2 3 bar nah nanti kita setelah dapet 3 bar ini nanti semprotannya akan sesuai dengan yang kita ingin kan karena kita sesuai dengan spek si spray gun hasilnya nantipun akan lebih rata ya jadi jangan lupa atur yang namanya pressure regulatornya berapa banyak sih thinner yang diperlukan untuk di cat kalau saya sih sama kayak dipoksi awal tadi ya itu campuran thinner nya adalah rata-rata satu baring satu satu baring setengah tapi balik lagi ke jenis catnya jadi balik lagi ntar berapa seberapa cair sih si cat ini nah ini akan saya coba satu baring satu ini catnya udah kita buat ya yang di episode sebelumnya dan pastikan kita aduk nah kalau karena ini salah karena ini ada botolnya tapi kalau ngocok di botol hati-hati soalnya dia suka-suka karena ada tekanan dia dia meledak jadi dikocok-kocok dulu nanti baru kita lihat kekentalannya segimana sih dan kalau terlalu kental juga si cat itu ntar nempel ke bodinya jadi jadi terlalu kasar jadi jangan terlalu encer karena jadi terlalu tipis bahkan kalau terlalu encer itu ntar si tinernya bisa nyerep ke bagian bawah kalau misalnya belum bener-bener belum kering dan bisa rusak atau istilahnya megar atau retak ya si catnya kalau ini kayaknya sudah oke uh 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 nice bagian ngecat pastiin permukanya udah bener-bener besi hilap bahkan kalau mau bisa diberi lap pakai aseton atau pakai raping alkohol ya ipa ya isoprofil alkohol tapi ini udah bersihlah sekarang ini setelah satu lapis satu dua kali jalan ini kalau dilihat sih belum terlihat indah jadi ngecat itu warna ya mau semua termasuk fernis juga itu dua sampai tiga kali jalan kalau misalnya di jalan kedua itu warnanya sudah rata dan bagus udah cukup kita nunggu kering antar lapisan antara 10-20 menit minimal kalau nanti udah dipegang sama tangan udah bisa berarti kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya nih ngecat nggak mulus-mulus banget karena pada dasarnya ada beberapa kejadian dimana catnya ngangkat jadi tapi prosesnya enggak kasih saya kasih lihat karena ini udah seharian lebih kali ya ngakalin itu tapi kita akan mulai masuk ke clear coat clear coat yang kita akan pakai itu dari link Z ini campurannya empat beri satu empat kita fernis satu ini satu Hardener dan kita pakai yang tidak tetapi you Oke kita mulai nge-clear mudah-mudahan cuacanya mau baik deh kita coba nge-fernis dulu bagian jagoannya berarti tameng-tameng depan ya Nah ini sebenarnya udah saya coba sih hasilnya bagus tadi ada satu piece kecil sebelum saya ngerekam hasilnya lumayan oke mengkilatnya baru satu jalan jadi nge-clear itu bisa beberapa tahap sebisa mungkin dua sampai tiga tahap ya apalagi kalau pengen outputnya berbasah banget itu bisa sampai tiga kali terus cuaca enggak sebisa mungkin panas sih tapi kalau di teman-teman lihat sekarang kan lagi emang agak mendung tapi kalau enggak kapan beres ini Sumanto ya jadi kita silat perlahan kalau secara setelan spray gun saya ini bikinnya lagi agak nitik dengan tujuan biar bisa pelan-pelan karena khawatirnya kejadiannya kayak yang kemarin lagi itu dimana ada beberapa parts yang mekar kita cobain ya ini si fernisnya campurannya saya bikinnya agak kental ya di satu banding satu karena biar awalnya tebel dan kalau misalnya terlalu encer juga si fernisnya akan menjadi tipis saya balik lagi ke preferensi teman-teman kalau saya suka agak kental terus nanti kalau catnya kuat memungkinkan itu baru kita pakai yang agak encer untuk ngeluarin si glossnya wuduh apa itu ada bintik-bintik ini suka duka yang namanya ngecat clear coat udah aman dua lapis ini pas yang ketiga lihat ini pecah ini bangun mekarin nih kayaknya sih ada kemungkinan tinernya yang bermasalah kali ya aduh harus ngulang lagi tapi yang lain sih overall oke cuman ada beberapa panel kayak gini padahal ini panel baru loh Hai ah ya sudah lah ini udah beres naik fernis masih ada yang gagal satu jadi entah kenapa ini ngangkat terus entah dari tinter atau dari apa tapi sebagian keselamatin tinggal yang satu yang kepalanya aja nih masih ada permasalahan ngatasinnya salah satunya adalah dengan menggunakan cairan catnya itu tinernya dibikin sangat kental di sedikit di awur udah gitu baru naik fernis yang kental juga berhasil yang lain mudah-mudahan yang ini berhasil juga dan ini yang udah di lagi clear lagi kita jemur dan sebagian kita lagi-lagi hamplas lagi jadi tujuan untuk hamplas ini adalah kadang-kadang saat kita ngecat itu ada yang kebul atau kotoran yang nempel di permukaan clear coat nya kan jadi nggak enak dilihat ya selain dari itu kalau ini saya tujuannya kulit jeruknya akan dibuang biar bener-bener seperti kaca ini tahapan ngecat eh kok ngecat kenapa ngamplasnya itu pertama pas kamplas itu kita pasti ada hamplas seribu yang bekas nih seribu yang bekas ini kita pakai dulu kita hamplasin nah dari situ kita naik ke hamplas 2000 sampai ntar permukaannya itu kelihatan nge-doff dan terlihat rata seperti halnya yang bagian atas ini udah nih ya nah dari sini nanti baru kita kumpon ini akan jadi sangat mengkilat seharusnya ntar ya abis ini kita coba kumpulan sebagian biar teman-teman lihat hasilnya sambil kita nunggu bodinya di hamplas sambil nanti di polis kita lakukan satu hal yang penting karena kita menggunakan tools spray gun spray gun ini kebanyakan cuman di isi thinner disimpan begitu aja saat kita mau pakai walhasil mampat jadi ritual yang penting bagi saya ini salah satunya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yaitu adalah kita bongkar yang namanya spray gun khususnya kita ini ngecat kan pakai warna metalik saat nanti kita akan ngecat warna yang solid ada kotoran nanti solidnya itu malah jadi ada sedikit percak-percak metalik untuk cucinya ada beberapa cara sih salah satunya untuk dibongkar secara keseluruhan tapi kalau misalnya kita lagi buru-buru minimal dibersihannya begini kalau secara kunci sih memang disediakan ya dari si haston atau setempat kita beli spray gun itu biasanya udah diklu diri jadi satu langkah pertama kalau ini kanisternya kita bisa buka di atas lalu bagian ini nozzle yang depan ini kita buka karena di dalam sini tuh ada lubang-lubang kadang-kadang kala dia sering mampat ini juga ada sempat saya bersihin pas saya lagi ngerjain ngecat kemarin ya terus kalau misalnya emang kotor banget ini bagian depan bisa dibuka dengan kuncinya bisa dikuras sama thinner atau kalau saya senangnya pakai brake clean brake cleaner karena dia ada asetonya dia bisa ngebersihin salah satu caranya ini bagian untuk ngebuka jumlah jumlah cat yang masuk nih sampai saya dilonggarin biar depannya bisa benar-benar kebuka dari sini disemprot balik biar kalau ada yang mampat di daerah sini dia bisa kebersihin nah di blok balik sambil dibuka sampai dalamannya kalau kelihatan ini kan ada sedikit kotor-kotor keluar ya jadi pas nanti kita mau pakai ini bisa dikatakan sudah bersih apalagi ini tadi terakhir kita dipakai kan buat fernis ya terus pastiin ini nozzle-nuzzle nya yang di sini jangan mampat jadi nozzle tuh ada yang buat yang tengah sama samping-samping kiri kanan ini ini di belakang ada dua lubang kalau bisa dilihat nih kedua lubang ini disemprot sampai dipastiin cairannya keluarin lancar kalau misalnya salah satu nggak lancar kita sempat balik dari sini soalnya biar yang memampatnya dia balik ke bawah ini semuanya pasti dibersihin termasuk lubang-lubang yang tengah kalau misalnya ada kotoran biasanya kita pakai sikat gigi ini bisa kita bersihin jadi kalau ada sisa-sisa cat di dalamnya dia bisa bersih nah ini kanister woi seduh kanisternya juga sama kita bisa pakai car bottle cleaner pakai tisu mau pakai lap mau pakai majun mau pakai apa ini sama kita dilap biar sampai bener-bener bersih ini kan bekas cat warna abu si Sumanto ya jadi overall saat nanti kita mau pakai lagi ini udah siap pakai enggak usah kita harus bersihin dulu nunggu eh waktu lagi jadi kalau tools kita dalam keadaan bersih dan prima akan lebih enak ini juga kalau mau pakai thinner bisa pakai tealer cuci peter yang murahan itu bisa dipakai buat bersih-bersihin sisa-sisa bisa cat kayak begini jadi dia luntur dan kalau dipajang pun kalau misalnya kalau saya kan hobi ya jadi enggak selalu ngecat setiap saat ini dilihatnya enak karena uh bersih barang-barang kita Hai tuh kalau mainan thinner ya kalau tangannya udah terbiasa sih mungkin kena tidak iritasi tapi enggak ada salahnya kalau bekerja kayak begini kita menggunakan sarung tangan murah meriah kok seorang tangan kayak begini cuman keitungnya 800 perak gitu ya se satu set ya kiri-kanan kalau nggak salah murah lah dibanding kita kalau yang tangannya nggak kuat gitu ya kalau pegang thinner kan tangan kita suka jadi putih-putih ya jadi overall tools kita yang baru dipakai sudah kembali dalam keadaan bersih tinggal disimpan besok usah kalau kita mau pakai dia sudah ready untuk dipakai sama hati-hati di bagian sini ada sil yang hilang sekarang kita lihat hasil moles si bodi Sumanto seperti apa bodi Sumanto ini lagi dipoles sama teman-teman hasilnya salah satunya adalah yang ini yang sayap nih sudah wah sudah sudah mengkilat mulai mengkilat tadi ada sedikit masalah dengan kumpon kita beli kumpon merk propan ini enggak jelas keluarnya bukan jadi pasta tapi kita pakai bisa pakai every dan hasilnya bagus gitu seperti halnya kayak tutup segitiga belakang nih cakep banget nih ini kebetulan ada omidris nih lagi main ke sini ngelihat jadi mandor nih biasanya jadi mandor kan oh mandor kita moles well anyways ini hasilnya kurang lebih seperti ini kita akan lanjut sementara waktu nggak akan dipasang dulu karena ada kemungkinan bodi kasarnya itu kan akan kita karbon nih tinggal nunggu kabar dari ermot gimana ngarboninnya nanti mungkin di video berikutnya akan lanjut mungkin spirometer kali ya masang spirometer koso udah gitu kita lihat ya Apakah nyala mesin dulu atau kayak gimana Oke sampai sini dulu bagian temen-temen yang belum subscribe jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya bye bye ja ya 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 Terima kasih.